Intro Bebasan Lahan Jalan Tol Padang Pekan Baru Pada Seksi 1 Padang Sincin di Pen Lok 2 Terus dikebut oleh Pemprog Sumbar Dan saat ini tersisa sebanyak 547 bidang tanah lagi Yang masih dalam proses pembebasan Staff Ahli Gubernur Sumbar Bidang Ekonomi dan Keuangan Staff Rizal Ucok menjelaskan Pihaknya di bawah pimpinan Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldi Sebagai Ketua Tim Percepatan Pembebasan Lahan Jalan Tol Pemprog Sumbar Terus melakukan koordinasi untuk mempercepat pembebasan lahan Sampai akhir bulan Maret 2022 Dari total 1485 bidang tanah yang ada pada Pen Lok 2 Masih tersisa sebanyak 547 bidang tanah lagi Yang masih dalam proses perbaikan berkas Katanya pada Kamis 31 Maret 2002 Beberapa waktu yang lalu Dia melanjutkan pihaknya terus mengurus penyelesaian berkas Dari 547 bidang tanah ini Bersama Tim Percepatan Pemprov Tim P2T, PPK dan Pemkap Padang Paliaman Setiap negari dan kecamatan menurut dia bakal menggelar rapat Jika ditemukan kendala dalam pengurusan berkas Safrizal yang juga Wakil Ketua Tim Percepatan Pembebasan Lahan Jalan Tol Mengatakan Pada Jalan Tol Seksi Padang Sicincin Pen Lok 1 yang terdiri dari 4,2 km Dengan jumlah persir lahan 129 bidang Di Nagari Kasang kecamatan Matanai Sudah selesai dikerjakan Selanjutnya pada Pen Lok 2 Yang membentang sepanjang 32,4 km Masih tinggal 547 bidang lagi Sementara yang lainnya terang Safrizal Sebanyak 554 bidang Sudah diberikan uang ganti kerugian Lolos dari validasi lembaga menenjaman aset negara LMAN sebanyak 35 bidang Kemudian selesai surat perintah pembayaran sebanyak 32 bidang Dalam proses validasi 4 bidang Rencana konsinyasi 56 bidang Aset negara 6 bidang Dan fasilitas umum atau fasilitas sosial Sebanyak 251 bidang Masyarakat sangat menyambut baik Dan mendukung pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru ini Tidak ada penolakan sama sekali Dari pemilih lahan atau masyarakat Ujarnya Menurut dia terjadinya Keterlambatan proses pengadaan Lahan Jalan Tol ini Karena banyak bidang tanah yang Tidak lengkap berkasnya Berantim Percepatan Jalan Tol Pemprov Sumbar terangnya diperlukan dalam hal ini untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak atau lembaga yang harus melengkapi berkas Sementara itu Direktur Operasi 3 PT Utama Karya Persero Dalam kesempatan Jalan Tol Padang Pekanbaru Dalam kesempatan terpisah menyebutkan PT Utama Karya Persero menargetkan Jalan Tol Padang Pekanbaru Sisi 1 Padang Sicin-Cin Terampung pada 2024 mendatang Lambatnya proses pembebasan lahan telah menyebabkan target pembangunan harus melor 3 tahun Sebelumnya target operasi ruas Tol Padang Sicin-Cin ini adalah tahun 2021 lalu Puncoro menyebutkan progres sepanjang tahun 2001 pada Tol Padang Sicin-Cin sepanjang 36 km itu telah dilakukan land clearing sepanjang 10,5 km di sisi kanan dan kiri badan jalan main road Dan pekerjaan perkerasan kaku rigid pavement sepanjang 4,2 km Jadi progres hingga saat ini yaitu progres konstruksi sebesar 5,3% dan progres lahan sebesar 57% kata Kuncoro Kini kata dia Utama Karya masih fokus menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Transumastra tahap 1 Salah satunya yaitu Tol Padang Sicin-Cin yang ditergetkan rampung pada tahun 2024 Utama Karya terus melakukan penyelesaian konstruksi di lahan yang telah bebas sebesar 57% Yang berlokasi di Kecamatan Matahanai 3,41 km Kecamatan Lubalung 3,08 km Kecamatan Enam Lingkung 4,09 km Kecamatan 2 x 6 lingkung 4,31 km Dan Kecamatan 2 x 11 kayu tanam 0,77 km Jadi ada sejumlah titik lokasi lahan yang telah bebas itu kita mulai pengerjaannya pada tahun 2022 ini Tegasnya Kuncoro mengakui lambatnya pengerjaan proyek Jalan Tol Padang Sicin-Cin ini akibat sulitnya melakukan pembebasan lahan Bahkan lanjutnya berbagai solusi alternatif telah dilakukan Antara lain pengajuan penetapan lokasi baru Relokasi trase termasuk terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Agar proses pembebasan lahan lancar dan konstruksi di lapangan terus berjalan Kontraktor pelaksana menyelesaikan pekerjaan pada main road sepanjang 9,75 km Dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan turunan lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!